Kisah dua saudara seperguruan jilid 16. Siang Kuan Kin tidak mengerti, ia pasang kuping saja. Tau Chin Nyo berikan jawaban pada Chu Hang Teng. Sebelum ketua ini bilang apa-apa, Cian Jie Sian Seng telah berlompat bangun sambil ke perak meja dan berseru, Nah, apa aku kata? Benar-benar mataku belum iamur, betul-betul mereka ada itu dua binatang. Siapakah mereka? Tanya Siang Kuan Kin, yang hatinya sangat tergerak. Apakah kau kenal si Beng Wan Cian Jie Sian Seng balik? Tanya. Si Beng Wan lantas saja tiabian siaseng meklecengat. Segera ia ingat jadian itu ketika pertama kali ia ikut gurunya, Pui Hok Hon, Pergi ke Sogak Hoasan, untuk cari Sukung Chiau, Di sana ia saksikan Sukung Chiau Wasik di Ketung Tiga Pahlawan Bo An Chiu, Bagaimana si M'Jie Sian Seng muncul dan hajar tiga pahlawan itu, Hingga dua antaranya terbinasa dan yang ketiga kabur. Dan orang yang ketiga ini, turut gurunya, adalah Cian Lietu Ye Hong Si Beng Wan. Ketika itu, ia tidak lihat jelas orang itu, Ia ingat samar-samar, maka menurut rasanya, Si orang tua Kate Kurus tak mirip dengan si orang Shisi itu. Aku tahu si Beng Wan itu, ia kata pada Cian Jie Sian Seng. Si orang tua Kate Kurus bukannya dia. Aku tahu, si Beng Wan ada terlebih kosan daripada si orang tua Kate Kurus itu. Jikalau dia ada di dalam Toa Toa Oh Wee, Mengapa dia tidak muncul akan ketemui sendiri padaku? Cian Gie Sian Seng, ketua Oh Tiap Chiang, Urut-urut kumis jenggotnya. Memang si orang tua Kate Kurus bukannya si Beng Wan, Kata ketua ini. Aku percaya, si Beng Wan itu pernah bertempur dengan kau. Menurut dugaanku, orang yang bertopeng yang bokong kau, Sembilan dalam sepuluh, dialah adanya. Kenapa dia pakai kedok? Pastilah diakwatir kau nanti kenali padanya. Siang keankin manggut. Lantas siatanya Cuh Hang Teng, Apa ini adalah urusan yang ketua itu anggap aneh? Cuh Hang Teng manggutlah lantas minta Cian Gie Sian Seng yang tuturkan pengalaman mereka. Menurut keterangan ketua Oh Wee Tiap Chiang, Mereka datang berempat dan lantas memecah dar dalam empat jurusan, Jikalau perlu, mereka akan saling membentanda. Kerutama mereka jaga akan tidak berpisahan terlalu jauh satu dengan lain. Ketika Cian Gie Sian Seng baharu sampai di mulut Seng Cogam, Secanggak keras satu bayangan abu-abu muncul di depannya, Bayangan itu gesit luar biasa, Di dalam kaum Kang O, Langkah orang dengan cenggak sitan sebagai itu. Cian Gie Sian Seng tidak mau perlihatkan diri, Maka itu, Ia tidak kasih dirinya berhadapan muka dengan dia itu, Akan saban-saban jauhkan diri. Dalam hal ini, Cian Gie Sian Seng ada lihai sekali. Golongannya pun ada Oh Wee Tiap Chiang, Ahli Silat Kupu-Kupu, Tidak aheran apabila ia gesit bagaikan binatang itu. Ketika ia yakin ilmu kegesitan ini, Ia sengaja berlompatan di antara pohon-pohon bunga. Ia bergerak bagaikan cecapung memain di muka air, Hingga sia-sia saja si Beng Wan hendak serang padanya, Sampai bajunya saja, sukar untuk dilanggar. Berbareng dengan itu, Cian Gie Sian Seng seperti kenali ini bayangan abu-abu, Karena pada 30 tahun yang lalu, Pernah ia ketemu sama Cian Lietu Ye Hong si pengejar angin. Ia melayani sambil terus perdengarkan tanda, Untuk kawan-kawannya undurkan diri. Tapi di lain pihak si Beng Wan juga tahu diri, Ia sudah lantas mundur sendirinya. Setelah Cian Gie Sian Seng mundur keluar mulut Cu Senggam, Di mana ia lantas berkumpul sama tiga kawannya, Nyata bahwa juga Tai Kek Tan dirintangi oleh satu orang tua Kate Kurus, Siapa ia pukul mundur dengan ancaman tujuh betang Kim Tihye Piau. Orang tua itu dapat loloskan diri, Sebab selain tahu diri, Dia pun pandai mendengar dan memerdakan angin senjata rahasia. Sesudah Tai Kek Tan berikan penuturannya, Cian Gie Sian Seng lantas pastikan si orang bertopeng benar si Beng Wan adanya. Siang Kuan Kin heran, Ia tegaskan Cian Gie Sian Seng kenapa ketua Owa tiap Cian Baharu pastikan si orang ketakaian abu-abu itu si Beng Wan adanya setelah dia mengetahui halnya si orang tua Kate Kurus. Cian Gie Sian Seng tertawa, Saudara Siang Kuan, maafkan aku omong terus terang, jawab ia. Meskipun duge saudara ada lihai, akan tetapi usiamu masih muda, Dari itu mengenai hal lihwalnya si Beng Wan dan kawan-kawannya itu, kau masih belum ketahui jelas. Di waktu mudanya, mereka itu adalah cabang-cabang atas, di saat pengaruhnya Tai Peng Tianko mulai merosot, mereka sebaliknya terpengaruh oleh kepangkatan dan nama, bukannya mereka persatukan diri dengan kaum Tai Peng, mereka justru pergi berhamba kepada pemerintah Boan, mereka musuhkan Tai Peng Tianko. Demikianlah, ketika Tai Peng Tianko keruntuh, mereka telah diangkat jadi Tek Teng Patowelow, musuh atau pahlawan istimewa, yang tugasnya di dalam istana. Menurut cerita, jumlahnya Tek Teng Patowelow itu ada delapan orang, tetapi sekarang ketenggalan lima lagi di antara siapa ada si Beng Wan, Pek Cengit serta Teng Xiaotong. Yang belakangan ini adalah pengkhianat bagi Tai Peng Tianko. Mereka bertiga adalah yang orang-orang tua kaum rimba persilatan namakan Tai Lue Sam Hiong atau tiga penjahat besar dari istana Boan. Semua mereka sudah lama. Pisahkan diri dari kaum Kang Ong, dari itu usia Mkutska sudah ada di atas 50 tahun, hingga kaum muda sekarang hampir tidak ada yang tahu tentang mereka. Si orang tua Kate Kurus bukannya satu Tek Teng Patowelow, akan tetapi dia pun ada Wiesu Istimewa Istana Boan, kedudukannya melainkan lebih rendah setinget daripada si Beng Wan. Dia adalah adik cintong dari si Beng Wan, namanya si Siu Gie, dia pun ada murid keluarga Lue yang kesohor dari Soasai. Cuma kalau si Beng Wan telah mewariskan borsam Leng Chowikah Cui, si Siu Gie utamakan tongkat Liong Kaitung. Seng adik ada lebih rendah sedikit daripada engkonya itu. Dua-dua saudara si itu aku pernah ketemukan, adalah karena malam agak guram, aku cuma sanksikan si Beng Wan. Saudara tanpelah ketemui si orang. Tua Kate Kurus, aku percaya dia ada si Siu Gie. Dengan si Siu Gie ada di sini, tidak salah lagi, orang dengan pakaian abu-abu itu tentu si Beng Wan adanya. Gerakan tubuhnya yang pesat pun menunjukkan warisan dari keluarga Lue dari Soasai. Siang Kuan Kincuma berpikir sebentar, lantas ia tertawa berkahkakan. Tian Gie Sian Seng, aku kagum untuk penjelasan kau ini, kata ia. Akan tetapi, sebenarnya, masih ada satu hal yang bagimu pun belum terang. Kau bilang bangsa Boan punya tekteng patowilu tinggi lima, diantaranya ada Pak Cengit dan Teng Siu Tong, tapi menurut apa yang aku tahu, dua orang ini sudah mati sejak sebelas tahun yang lalu, Tian Gie Sian Seng heran. Kera bagaimana kau ketahui itu ia tegaskan. Siang Kuan Kin menjawab dengan terangkan halnya tiga penjahat Satroni Sukong Chiao di Hoasan, tetapi mereka semua dihajar oleh si Mjie Siniye, hingga keduanya terbinasa dan si Beng Wan lolos. Mendengar ini, semua orang bersyukur. Tapi ketua Owa Tiap Chi yang lantas merasa tak enak sendirinya, karena barusan saja ia sombongkan usianya yang tinggi dan pendengaran banyak. Tau Chin Niu ada sangat teerdik, ia mengerti kelikatannya ketua itu, ia lantas campur bicara dengan simpangkan jurusan. Ia kata, kalau begitu dengan datangnya kemari di mana ia pun tak sedih perlihatkan mukanya, si Beng Wan itu mesti ada kandung maksud tersembunyi. Aku khawatir T.T.U. bukanlah suatu alamat bal, bagi Tau atau Owe. Cuhang Teng berpikir, kemudian tiba-tiba ia pentang kedua matanya, yang memperlihatkan sinar tajam. Tiba-tiba juga, ia keperak meja. Tidak sayah lagi, kesulitan di antara Tau atau Owe dan Gia Ho Otoan juga tentu ada buatannya rombongan mereka itu ia berseru. Tian Gie Siam Ceng menduga benar, demikian juga ketua Gia Ho Otoan itu. Si orang tua kepakaian abu-abu dan si Keit Kurus benar-benar ada si Beng Wan dan si Siu Gie, dengan menerima tugas dari pemerintah Boan, mereka menyelunduk masuk dalam Tau atau Owe, untuk terbitkan kekusutan dalam perkumpulan rahasia T.T.U., kemudian mereka jadi cumi-cumi untuk adu dombakan Tau atau Owe dengan Gia Ho Otoan. Memangnya Ong Chu Beng tidak puas terhadap Gia Ho Otoan, dari itu, gampangnya kena dilagui. Si Beng Wan Li Hai, licik, ia suruh si orang tua Keit Kurus yang maju di muka, akan tempel Ong Chu Beng, lalu dengan pelahan-lahan mereka menyelusupkan orang-orang mereka. Ia sendiri terus main di beia kang layar. Ketika hari itu si Yang Kuan Kin datang, si Beng Wan sudah lantas dapat tahu, ia kenali murid dari So Cikong Chiao, dari itu ia sungkan menemui secara berterang, ia sembunyi di beia kang kedok, ia majukan si Siu Gie. Malah ia sengaja sembunyi di dalam rimsu dalam hal latihan, ia menangkan si Yang Kuan Kin, akan tetapi ia tidak lihat metah akan muridnya So Cikong Chiao, ia terlalu andalkan kegagahannya sendiri. Maka itu kesudahannya, walaupun ia berhasil mengklu Ketichbyan Si Ye Seng, ia sendiri pun tidak luput dari senjata rahasia. Syukur untuk ia-ia ada satu ahli, ketika Iain Syaf terkena totokan jalan darah, segera ia rebah sambil tahan jalan nafasnya, sampai si Siu Gie datang padanya, untuk uruti ia dengan ilmu Tuyahiat Kueokyong. Dengan begitu, ia jadi tertolong lebih cepat daripada Siang Kuan Kin. Dan untung buat Tichbyan Si Ye Seng, sebab si Siu Gie repot tolong ikandanya, ia jadi tidak sampai dicari ubek-ubekan. Berhubung dengan kedatangannya rombongan dari Chuhang Teng setelah bentrokan tidak berarti, si Beng Wan dan si Siu Gie undurkan diri. Mereka insyaf bahwa ini rombongan musuh pasti liahai semua. Dasar mereka ada bangsa Cekedik dan Lici, lantas saja timbul kecurigaan mereka. Puncak utara dari Seng Cugam ada markasnya Tau Chin Niu. Mereka tidak puas terhadap itu nyonya janda, ketua dari bansan wanita, sebab si nyonya tidak pemah kasih hati pada mereka. Sekarang pihak musuh muncul dengan tiba-tiba, segera mereka curigai Chong Taubak perempuan itu. Mereka lantas bertukar pikiran, lantas mereka dapat suara pikiran busuk, karena mana, terus saja, malam-malam juga mereka cari Ong Chubeng. Pada waktu itu, Chuhang Teng beramai juga sudah lantas berembuk. Di mana sudah ada kepastian halnya dua saudara si Si Tu, perlu mereka ambil tindakan. Telah diambil putusan besok pagi, Chuhang Teng akan bikin kunjungan resmi kepada Ong Chubeng untuk bereskan persengketaan sambil berbareng bongkar rahasianya Si Beng Wan. Mereka ingin ketahui, bagaimana nanti sikap atau putusannya Ong Chubeng. Nyatalah pihak Gia Ho Otoan kalah sebab dalam hal tindakannya. Besoknya pagi, belum Chuhang Teng pergi, untuk dikiri kunjungan, malah baharu saja ia mendusin dari tidum ya, atau Ong Chubeng sudah mendahului datang cari dia. Memang malam itu, atas undangannya Tau Chin Nyo, mereka bermalam di markasnya nyonya janda bok itu. Dengan tiba-tiba terdengar suara berisik di luar markas, segera Tau Chin Nyo datang dengan korgesa-gesa, wajahnya nampak berkhawatir, akan tetapi, waktu Chuhang Teng menemui ia dan tanya apa terjadi apa, ia paksakan diri untuk tertawa. Ong Chubeng datang bersama belasan orangnya, untuk menemui aku, sahut nyonya janda itu. Dia sekarang berada di luar markas. Ini ada hal yang dulunya belum pemah terjadi, aku khawatir hal ini ada hubungannya dengan kau orang, oleh karena itu, aku minta kau orang siap sedia. Sekarang juga aku hendak pergi keluar, akan temui mereka itu. Chuhang Teng tak kaget atau gentar dengan warta itu. Aku justru hendak menemui dia, dia kata dengan tenang. Dia telah datang kemari, inilah kebetulan. Biar di sini aku. Ketemui dia. Kau akur. Jangan Tau Chin Nimar mencegah seraya goyangi tangan. Masih belum ketahuan, dia datang untuk maksud apa, kau orang dari itu belum perlu lantas menemui dia. Umpama dia bukan cari kau orang, habis kau orang muncul di depannya, apa itu tidak janggal nampaknya. Tidakkah dengan jenikian mereka bakal curigai aku? Chuhang Teng tidak berpikir lama akan ngatakan setuju pada nyonya rumah itu. Memang kedudukannya Chin Nyo sulit. Benar Han Kuiliong ada sahabat kekal dari almarhum Wok Tian Bin, akan tetapi Ong Chu Beng adalah pemimpin umum dari Toa Toa Oh Wee, ada punya aturan sendiri. Tak dapat. Chin Nyo mau jual kawan suamnya, tapi juga tak boleh dia hianati perkumpulannya sendiri. Maka ia antap Chin Nyo keluar sendiri ia bersama Tai Kek Tan berempat segera siap sedia di belakang pinhong. Dengan titahnya Chin Nyo, pintu markas sudah lantas di pentang, ia sendiri muncul akan sambu Tong Chu Beng, siapa benar ada berjumlah belasan orang, kecuali si Beng Wan dan si Siu Gie, sebagian besar ada konco-konconnya dua orang si si itu. Ia merasakan alamat jelek, akan tetapi ia berlaku tenang. Ia cinyambut dengan aturan, ia undang pemimpin itu duduk. Cong To Chu datang beramai-ramai, apa ada pengunjukan apa-apa untuk pihak kita barisan wanita? tanya Chin Nyo. Wajahnya Chu Beng berubah dengan tiba-tiba. T.E.O. kata ia sambil mengawasi, aku bersama Tian Bin Hian T.E. ada hidup bersama-sama, senang dan susah, kita punyakan persahabatan mati dan hidup, sedang ikut hadap kau, aku rasa B.K.L.U.M. pernah melakukan suatu apa yang tak seharusnya, aku anggap kau sebagai orang secendiri, maka itu, aku ingin tanya, dalam hal apa kau merasa tidak puas terhadap toapamu ini? Kenapa kau tidak mau jelaskan segala apa pada kur? C.Dua matanya Chin Nimar menjadi merah. Cong To Chu, apakah artinya kata-katamu ini? ia tanya, Romania sungguh-sungguh. Ada apa yang tak seiyayaknya dari aku? Tolong kau tunjuki. Aku masih muda dan cetek pandanganku jikalau aku tidak harap pengunjukan dari kau yang menjadi Toa Peh, dari siapa lagi? Ong Chu Beng perdengarkan suara di hidung. Chin Nio berkatanya, umpama kau tidak pandang persahabatan Tian Bin denganku, kau harus hargakan kepentingan Toa Toa Oh Wee. Kau adalah pemimpin umum dari barisan wanita, tetapi kenapa kau terima datangnya musuh dari Toa Toa Oh Wee, kau menjadi kawan dalam dari mereka? Nyonya Jan Dabok terkejut, tetapi ia tenangkan diri. Kau dengar dari siapa? Cong To Chu ia tanya seraya. Memberi hormat. Siapa musuhnya Toa Toa Oh Wee? Kera bagaimana aku berani membantu dianggiam kepada musuh. Anggap orang berpura-pura, Chu Beng jadi gusar sekali. Chin Nio ia berseru. Aku pandang persahabatan kita, aku tidak ingin gunai aturan perkumpu ion kita, tetapi kenapa kau tidak kenal salatan? Kenapa kau masih berpura-pura? Apakah kau hendak tunggu sampai aku beber rahasia? Lalu ia berseru pula, bawa dia kemari. Dengan lantas muncul orangnya ketua ini menggusur satu serdadu perempuan, satu taubak kecil yang kemarin ini menyambut Kui Liyong beramai, yang menyampaikan warta kedatangan mereka pada pemimpinnya. Si Beng Man sudah lantas bekerja sebat sekali, pagi-pagi ia sudah ken tahu, taubak mana yang giliran menjaga tadi malam, maka begitu lekas ia iringi ong Chu Beng ke markas wanita, paling dulu ia titahkan bekuk taubak itu, akan dihadapkan pada ketua itu. Di depan ketua umum itu, si taubak kecil tidak berani mendusta. Sambil menangis, dengan terpaksa, taubak itu lantas berkata, tadi malam ada empat orang yang datang menyambangi tocu kita. Aku tidak tahu kalau mereka itu ada musuhnya Chong Tor Ju, satu. Chu Beng tidak pedulikan taubak kecil itu, ia hanya dengan bengis awasi Chin Neo. Chin Neo, apalagi kau hendak bilang ia menegur, suaranya bengis. Tanpa tunggu jawaban nyonya janda itu, ia membentak pula, dengan titahnya, mari. Bekuk Daewal. Suaranya Chu Beng Bekelum berhenti, atau dari luar terdengar soman, tahan itulah suara yang keras dan berpengaruh, menyusul manamun cuilah Chu Hang Teng, yang datangnya sambil keloncat, di sekelah belakangnya, ia diikuti oleh Tai Kek Tan, Tian Jiye Sian Seng dan Hon Kui Leong. Dan orang yang kelima, yang ketua Toa 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 Wee tidak pernah sangka-sangka, ada. Tiabian Siye Seng Siang Kuan Kin, si mahasiswa muka besi. Selagi Chu Beng terperanjat, orang-orangnya segera siapkan alat senjatanya masing-masing, malah mereka hendak segera turun tangan dengan senjata-senjata rahasia mereka. Mereka pun tercengang tetapi tak terkejut. Tahan Chu Hang Teng berseru pula dengan suaranya yang berpengaruh. Apa yang Chin Nyo bilang benar adanya? Kita orang bukan iah musuh-musuh dari Toa Toa Wee, malah kita sedikit jua tidak bermiat untuk musuhkan Ong Chong Torju. Aku Chu Hang Teng, sengaja aku datang ini hari untuk mengunjungi Ong Chong Torju. Chin Nyo melainkan menjadi orang perantaraan, Ong Chu Beng, di sini adalah kalangan pengaruhmu. Jikalau kau pakai aturan kangong, sebelumnya omong jelas kau hendak turun tangan, aku nanti pasrah, kau boleh bacok aku Chu Hang Teng dengan tiga bacokan dan tusuk dengan enam tikaman, pasti aku tak nanti kerutkan alis sekalipun, Hang Teng bicara seraya maju ke depan, ia bicara dengan tetap. Ong Chu Beng tertegun, meskipi ini ia sebenarnya ada sangat mendongkol dan gusar. Biar bagaimana, ia ada orang kangong sejati, satu ketua perkumpulan besar maka terhadap satu orang dengan siapa ia ada sama derajat, tidak dapat ia tak pakai aturan kangong juga. Dua Chong Torju lagi berhadap pah, mana bisa ia bertindak sembrono. Maka ia kendalikan dirinya. Chu Chong Torju, kau tak ia datang sentri, inilah bagus kata ia, dengan suara nyaring. Chong Torju, kau hendak omong apa? Aku bersedia untuk mendengarkan. Ia secengaja bicara dengan keren, tapi ia pun pakai aturan. Ia harap dengan batu ia bisa memengaruhkan pihak saingan itu. Chu Hang Teng tidak segera jawab ketua Toa Toa Owe itu, sebaliknya ia bertindak ke arah si Beng Wan dan si Siu Gie, dua saudara licik itu. Ia awasi mereka dengan matanya di pentang lebar-lebar dan cahayanya tajam lapu lantas saja tertawa terbahak-bahak. Ong Chong Torju ada satu chung hiyong, kenapa kau kasih dirimu dipermainkan segala manusia licik? Kemudian ia kata pada Ong Chu Beng, apa Ong Chong Torju ketaui dua orang ini ada orang macam apa hal yahwa mereka, asal usul dan derajat? Dengan metu, terbuka lebar, Ong Chu Beng mengawasi dua saudara si itu. Ia jadi sangat hiran. Kenapa orang ini, bukannya omong tentang Toa Toa Owe dan Gicho Toan, hanya mendahului bicara tentang dua kawannya itulah duga, pada ini tentu ada suatu rahasia. Ia pikir hendak menegaskan tetamunya itu, atau mendadakan si Siu Gie banting hancur satu cawan teh, kemudian sambil tertawa mengejek, ia kata dengan nyaring, benar-benar cuyong tocu ada satu enghiong, secara diam-diam kau bisa menyelusup masuk ke dalam kamam ya tehu orang di mana kau telah bermalam. Lalu sekarang kau mencoba akan merenggangkan kita. Akan tetapi Ong Chong Tocu bukannya Tau Chin. Niu, yang bisa dengari obrolanmu, yang bisa kau gunai sebagai perkakas. Itulah kata-kata jahat. Dengan itu Chu Hang Teng dituduh sudah berzinah dengan Tau Chin Niu. Dengan itu Ong Chou Beng sendiri turut terpukul, sebab ia mestinya malu yang sanaknya perempuan berlaku serong. Betul-betul ketua Tau atau Ohwe merasa tersinggung. Memang bisa menjadi Chin Niu men gila sama musuh dan kasih tempatnya dipakas sebagai markas gelap. Tetapi, biar bagaimana, ia masih sangsi. Selagi ketua Tau atau Ohwe keragu-ragu, ia segera dengar tertawa nyaring dan berpengaruh dari seorang tua yang terus berkata kepadanya. Ong Chong Tocu, masih kan kau kenali aku si orang tua demikian suara itu. Pada 30 tahun yang lampau, aku pemah pergi ke Soasai, di mana aku telah berkecebu sama gurumu yang mulia. Ketika itu Ong Chong Tocu sedang belajar silat. Bisa jadi Chong Tocu sudah tak ingat pula padaku. Hanya, apabila disebut namanya Cian J yang rendah, aku percaya Chong Tocu masih mempunyai kesan. Seumurku, aku si orang tua belum pemah mendusta, dan kau pun seharusnya percaya aku rejda nanti menuduh orang. Dengan kedua tetamu yang mulia dari Chong Tocu ini, aku ada punya sedikit urusan, yang belum sempat dibereskan. Sungguh adalah suatu kehormatan dari Ong Chong Tocu yang kau telah gunakan satu orang sebawahan yang sebetulnya ada satu tekteng patowilou dari seri baginda raja yang sekarang. Mendengar perkataan itu, Ong Chubeng berjingkrak. Ia memang tahu siapa adanya Cian Gie Sian Seng, satu Cian Pue dari kalangan Kang Owi yang tersohor untuk kejujurannya. Ia tak dapat lantas percaya orang tua ini, tetapi mau atau tidak, urusan Cian Mimar mesti ditunda dahulu, ia mesti segera padu dia dengan si orang Shisi itu. Segala kejadian menyusul dengan cepat. Baharu Ketua Toa 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 Wee Bker jengkrak dan mengawasi Sisi Ugie, atau suara senjata beradu segera terdengar, sebab si Beng Man sudah lantas keluarkan sepasang Sam Leng Toa Wee Kak Cui, dengan apa ia hajar Cian Gie Sian Seng. Akan tetapi, Tai Kek Tan yang berada di samping ahli Owe Tiap Chi yang sudah gunai pedangnya cengkong kiam untuk tangkis serangan tiba-tiba itu. Demikian kedua senjata beradu dengan keras dan nyaring. Setelah mencengkis, Tai Kek Tan hendak balas menyerang, tetapi di saat ia baharu hendak bergerak, si Beng Man sudah hunjuk ke gesitannya dengan dulu ia, kedua senjatanya menyerang pula berbareng, ke arah muka dan dada. Maka itu, terpaksa ahli Tai Kekun itu batal maju, dengan tenang ia menangkis kedua serangan bareng itu, sambil geser tubuhnya ke samping. Si Beng Wan hunjuk benar-benar ke gesitannya, ia seperti tidak mau berikan kesempatan kepada musuh, lagi-lagi ia mendahului maju, mendesak dengan serangan susulannya, kalau tangan kirinya menyapu ke bawah, tangan kanannya ke arah pinggang. Tai Kek Tan tetap berlaku tenang tetapi tidak kalah gesitnya, dengan sabar tetapi cepat, ia halau kedua serangan itu. Tenang atau tidak bergerak, adalah pokoknya ilmu silap Tai Kekun, tenang bagaikan satu nona remaja, gesit laksana seekor kelinci. Habis menangkis, ia melejit ke samping, terus ke belakang lawan. Selaka pikir si Beng Wan apabila ia dapati serangannya gagal dan musuhnya menggeser ke belakangnya. Cepat sekali, ia putar tubuh dengan gerakan So Chin Pua Kiam atau So Chin Menggendol Pedang. Ia putar tubuh sambil menangkis dengan sepasang senjatanya yang aneh dan liahai. Kedua jago jadi bertempur dengan hebat, masing-masing perlihatkan kepandaian mereka, beberapa kali senjata mereka bentroh, sampai menerbitkan lelatu api. Menyusul pertempuran itu, yang hebat, ruangan itu jadi kalut. Si Siu Gie serta konco-konconnya sudah lantas turun tangan, akan bantui kawan mereka. Han Ko Chi Liang menjadi besar, sambil berseni keras, ia ceburkan diri dalam pertempuran itu, ia kerjakan gaotan Gin Hoa Banjie Toatnya, Sedang Siang Kuan Kin telah mainkan kipasnya, untuk menotok setiap musuh. Ong Chu Beng dan Tau Chin Nimak Kocengang karena bentrohkan itu, sampai Merchka tidak bisa secanggak kera bertindak. Chu Hang Teng sendiri tidak diam saja, seraya hunus pedang liongim kiam dari E Kong Chiyo Tat Kei, ia tangkis dan babat kutung sebatang Cip Chial Pian yang menyambar padanya, sambil berbuat demikian, ia berlompat ke samping. Kagetong Chu Beng melihat gerakannya ketua Gia Hoa Toan itu, ia menyangka orang hendak serang ia, ia pun sudah lantas hunus goloknya, golok Tantu. Sekonyong-konyong terdengar seruannya Chu Hang Teng, tahan. Katanya, tapi ia beium sempat tutup mulutnya, atau dua orang serang ianya, hingga terpaksa ia mesti menangkis, untuk membekladin. Dalam kekalutan itu, Cian Jie Sian Seng bertempur sambil lari, ke kiri dan kanan, akan jauhkan diri dari beberapa orang yang mencoba nebokong padanya. Kemudian, tiba-tiba ia berseru dengan tegurannya, Ong Chong To Chu. Kau ada ketua Toa Toa Oh Wee, kenapa kau tidak atasi orang-orangmu? Apa mungkin kau jerih untuk dipadu, kau berniat lindungi segala budak-budak hinadina ini? Ong Chubeng terpengaruh oleh teguran itu, yang ada bagaikan ejekan juga. Biar bagaimana, ia curiga, ia mengerti, mesti ada sebabnya kejadian ini. Maka tak dapat ia antap kekalutan. Orang-orang Toa Toa Oh Wee, berhenti semua lalu ia berteriak sambil ia lompat maju. Jangan bertempur dulu T. Syiasya ini titah, tidak ada orang Toa Toa Oh Wee yang taati itu. Kedua saudara si, berikut semua kamratnya, bertempur terus. Di waktu begitu, terdengarlah tertawa dingin dari Cian Jie Sian Seng. Kau lihat bukan, Ong Chong To Chu ia bilang. Jikalau kau masih tidak percaya mereka adalah budak-budak hina, aku bisa kasih lihat juga buktinya. Ong Chubeng jadi sangat gusar. Si Siu Gie ia membentak, seraya dengan Bengisya hadapi orang Shisi itu. Jikalau kau tetap tidak hendak berhenti, aku nanti serang padamu. Ketua Toa Toa Oh Wee ini hendak pengaruhkan Siu Gie, yang ia pandang sebagai biang keladinya. Selagi Ong Chubeng belum tutup mulutnya, matanya si Beng Wan berjelilatan, atas itu dua orang, yang berada di dampingnya Ong Chubeng, dengan mendadak, serang ketua Toa Toa Oh Wee itu. Bukan kepalang kagetnya Ong Chubeng lah segera berkelit. Tapi serangan ada hebat, ujung tombak telah mengenai ia. Syukur ia ada gesit, selain telah tembusi bajunya, ujung tombak cuma menyebabkan ia terlecet. Tapi senjata itu membuat ia merasai hawa dingin dan sakit, hingga ia menjadi sangat gusar. Kurang ajar ia berseru, seraya tangkis tombak itu. Menyusul itu, satu Toya turun dengan hebat. Chubeng bisa tangkis tombak, yang ada tombak di kerantai, karena itu, goloknya terlibat, sia-sia ia mencoba, akan loloskan senjatanya itu, di waktu mana, Toya mengancam ia. Tidak ada daya lain, dia menjerit keras, dia apungin tubuh, loncat tinggi, melewati dua penyerangnya. Berbareng dengan itu, Chuhang Teng serang orang yang bersenjatakan Toya. Dia ini terperanjat, tak sempat dia kejarong Chubeng, lekas-lecekas dia berkelit, akan selamatkan diri. Karena ini, Chuhang Teng segera terus menyerang orang yang bergegaman tombak di kerantai, ia gunai sabetan Sin Leong Tauwe atau Naga Suci menggoyang ekor dari ilmu silat pedang Dua Hoa Kiam. Musuh itu tak keburu menarik pulang tombaknya, senjatanya itu kena ditabas. Leong Gim Kiam benar-benar ikihai, tombak musuh kena terbabat kutung, karena mana, musuh lantas lompat menyingkir. Ong Chubeng dapat tertolong, ia bisa tarik pulang goloknya, lalu sambil berdiri diam, ia hunjuk hormat pada Chuhang Teng. Tapi kekalutan masih BCRL angsung, ia segera melihat ke sekitarnya, hingga ia dapatkan Tau Chinima lagi diketung dua orang. Oh, kawanan tikus, sungguh kau orang berani ketua Tauatauwe ini berseru dalam gusarnya. Bagaikan kalap, ia menyerbu, ia guna ilmu goloknya tangpai Tauhoat, ia ia ilmu golok kaum si Teng dari Soasai. Berbareng dengan itu, di samping terdengar jeritan hebat, apabila ia berpaling, ia dapati dua orangnya rubuh di tangan orang jahat. Ong Chubeng datang menyergap Tau Chin Nyo bersama 16 orang, kecuali dua saudara si, dari sisanya cempat belas orang, cuma tiga yang terhitung orang-orang kepercayaannya, yang sebelas adalah konconya dua saudara si tu, malah enam antaranya ada Wiesu Chato pahlawan kelas 1 dan lima Wiesu kelas 2 dari Istana Boan, yang semuanya liahai. Ketua Tauhato Ohwe ini terlalu percaya Siu Gie dan Beng Wan, dia sampai kena dikelabui, dia tak kenali pahlawan-pahlawan kerajaan Ceng itu. Begitulah, bencana telah menimpa dia. Sebenarnya dua saudara si tidak pikir untuk gulingkan Ong Chubeng secara lekas hanya dengan akal muslihatnya, mereka hendak gunai ketua Tauhato Ohwe ini sebagai alat. Untuk kesatrukan Gie Choto An, di luar dugaan mereka sekarang, selagi sergap Tauh Chinyo, mereka bersomplokan sama pemimpin-pemimpin Gie Choto An dan justru bertemu sama Cian Gie Sian Shchung, yang bongkar rahasia, mereka sudah terlanjur, mereka terpaksa turun tangan. Centu saja mereka tak berani dipadu, maka mereka serbus sekalian pada Ong Chubeng sendiri. Karcina satu iat jumlahnya besar, mereka percaya akan nanti peroleh hasil. Apalah cur, dua taubak dari Ong Chubeng ada lemah, mereka ini sudah mendahului rubuh sebagai korban. Tapi setelah ini, matanya Ong Chubeng jadi terbuka, sekarang ia insyaf kepalsuannya dua saudara itu dan ketahui baik-baik yang Chubeng adalah satu sahabat sejati, berbareng bersyukur kepada ketua Gie Choto An itu, ia benci sangat dua saudara si. Begitulah ia berseru. Ya, anggap saja matanya Ong Chubeng buta, sehingga dia kena kau orang kelabui. Ini hari aku nanti juara juaku kepada kau orang. Mari kita orang adu jiwa. Ia lantas tertawa panjang, lantas ia tambahkan pada Chuhang Teng, Chuhlau Hia, syukur kawanan Jahanam ini turun tangan hari ini, maka tidaklah sampai aku terjeblos benar-benar, hingga aku tidak pandang sahabat sebagai musuh besar. Kemudian ia serukan, Pundak Rata, men kita basmi dulu kawanan pengkhianat ini. Pundak Rata ada kata-kata rahasia kaum Kangow yang berarti sahabat baik. Sambil bertempur Chuhang Teng jawab, seruan itu, sudah, Ong Chong Tocu, jangan gusarp demikian jawabannya. Tak nanti mereka ini dapat capai maksud jahat mereka. Ya, mari, kita basmi lebih dahulu pada mereka. Pertempuran berjalan dengan masing-masing telah dapatkan lawanan, Ong Chubeng bertujuh telah bertempur dalam enam rombongan. Tai Kek Tan telah layani si Beng Wan, Han Ko Chi Liong lawan si Siu Gie. Siang Kuan Kin, Ong Chubeng dan Chuhang Teng hadapi masing-masing dua pahlawan boan kelas satu. Tau Chin Yeo sendirian, dengan sebat tanggoloknya, menghadapi dua pahlawan boan kelas dua. Adalah Chian Jie Sian Seng sendiri, yang layani tiga pahlawan kelas dua bangsa boan, dan ia mekelayani bagaikan bocah-bocah main petak. Ia tidak tempur mereka secara sungguh-sungguh, ia hanya awasi mereka dan merintangi ji kalau mereka hendak maju untuk bantu kawan-kawan mereka mengepung masing-masing lawannya. Dalam hal ini ia berhasil karena dengan gerak-gerakan ilmu silat Ong Watiap Chiang, ia ada sangat gesit. Ia telah bikin tiga pahlawan itu jadi kewalahan. Oleh karena pertempuran kerja di dalam beberapa rombongan dan berjalan serah, tidak heran kalau pelbagai alat senjata sering bentrok satu dengan lain, hingga suaranya jadi berisik sekali. Kebetulan lapangan ada luas, mereka itu jadi bisa bergerak dengan merdeka. Dua Wiesu yang kepung Chuhang Teng ada memegang senjata bekrat, mereka tahu ketua Chuhang Teng punyakan pedang mustika, maka itu, merekalah yang maju. Dengan memakai senjata berat, teranglah sudah yang mereka ada bertenaga besar. Senjata mereka ada sepotong toya besi dan sepasang ruyung besi juga, maka itu, mereka berani menyempok dan mengempelang secara sengit. Chuhang Teng gunai kegesitannya akan layani kedua musuh ini, tak mau ia sembarangan bentroki senjatanya. Dua Wiesu tandingannya siang kean KM adalah orang-orang yang pandai ilmu mengentengi tubuh, satu bersenjatakan golok teotong tu, hingga dia bisa berkelahi sambil bergulingan di lantai dan goloknya menyambar tak henti-hentinya. Tubuhnya jadi seperti bola yang bergelindingan mondar-mandir, dan yang satunya lagi bergegaman dua macam. Senjata, talah Johan Pian di tangan kanan dan Lian Cho Chio di tangan kiri, sebab tadi tombak berantainya kena di babat Chuhang Teng, sekarang tombak itu tinggal sepotong. Dua-dua mereka ada punya kepandaian sempurna, dari itu, repot juga siang kean KM menghadapi mereka berdua. Yang ia awasi benar adalah yang bersenjatakan golok itu. Dalam keadaannya yang sulit itu, siang kean KM masih punyakan kesempatan akan pentang macu kace sekitarnya, akan lihat kawan-kawan Miala dapat kenyataan meskipun Tai Kek Tan Liyahai, ahyei Tai Kekun itu tidak gampang-gampang menang di atas angin karena Liyahainya Seng lawan, walaupun demikian, ia tidak berkukulatir maka ia perhatikan betul-betul pada Tau Chin Nyo, bugei siapa ia masih belum tahu. Akan tetapi kemudian, di luar sangkaannya, justru adalah Chin Nyo yang mendahului membuka jalan, yang merebut angin. Dua lawannya Chin Nyo yang ada pahlawan-pahlawan kelas 2, asalnya ada murid-muridnya beramlah besar Tau Toa Hucu dari Kuangwa, mereka sebenarnya Liyahai, tapi dalam rombongannya dua saudara seci, merekalah yang terhitung terlemah. Pihak si anggap Chin Nyo adalah yang terlemah, maka dua pahlawan itu yang ditugaskan melawan pemimpin wanita itu. Apalacur, dugaan ini ngatam kelest. Dua pahlawan itu bersenjata masing-masing sebat tanggaetan Haui Tau Kau dan Arit Kejauhem dua-dua ada gegaman buat menaklukan pedang, mereka percaya, tidak nanti Tau Chin Nyo sanggup bertahan lama terhadap mereka, dengan lantas keduanya mendesak dengan seru, bagaikan taufan dan hujan deras. Mereka tidak cemah menyangka bahwa si Nona adalah muridnya Bo Cetong Tan Pei, Kau Sutan Sulam dari Butong Nai, dan telah berhasil meyakinkan golok Ngo Bielio Cia Pio. Dengan goloknya itu, Chin Nyo bisa halau sesuatu sekerangan, setelah mana, dia berkebalik mencinsat, dia bikin dua lawan repot sampai mereka hanya mampu menangkis saja. Dalam keadaan yang mengancam itu, pahlawan dengan sepasang kejauh lia mengegos ke kiri, dua aritnya diputar, dibarangi dipakai membabat berbarang menggaet kepada golok lawan. Ini ada tipu babatan yang dinamai Kim Poan Bian Li atau mempersembahkan ikan tambra dalam nampan emas. Menampak serangan itu, Tau Chin Nyo tertawa-tawar. Goloknya telah berada di sepkelah bawah harit. Untuk luputkan serangan, ia turunkan itu ke bawah untuk terus ditarik ke samping, dari sini ia teruskan. Menyontekna di lawan. Lawan itu terkejut, lekas-lekas ia tarik pulang, tubuhnya pun ditarik mundur. Ini gerakan membuat dia berayal. Kena Chin Nyo berseru, selagi ia membarengi, menyusuli satu tikaman ke arah dada. Pahlawan itu terperanjat, ia mengendap untuk berkelit, tapi ia kalah sebat, ujung golok mengenai pundaknya, sampai sepotong dagingnya kena terpotong, daging itu dengan berlumuran darah jatuh ke lantai. Selagi Nona Tau lukai satu musuh, musuhnya yang lain bokong ia dari belakang. Ia ketahui serangan ini, sambil memutar tubuh, ia menangkis dengan tipu So Chin Poch Kiam atau So Chin menggendol pedang. Maka dengan satu suaranya ring, Hou Tau kau kena tertangkis. Setelah itu, si Nona tidak tarik pulang goloknya, ia malah teruskan menikam pundak lawan itu. Menampak pundak kawannya terluka, pahlawan itu telah gentar hatinya, sekarang ia sendiri terancam, ia kaget, ia tidak berani menangkis. Dengan satu loncatan kebalik, ia mundur sampai lima tindak, tapi benar sedang ia hendak putar tubuh, ia dengar suara tertawa mengecek di samping NGK upinya. Sebab bagaikan bayangan, Chin Nyeok pun berlompat pesat menyusul ia, goloknya seperti kilat pesatnya, menikam ke arah. Tenggorokannya. Sebab ia kebetulan memutar tubuh, ia seperti sambut titik aman, tanpa ampun lagi, tenggorokannya itu terpenggal, hingga dengan satu jeritan tertahan, ia rubuh binasa. Selama pertempuran berlangsung, tentara wanita dari Tau Chin Nyeok tidak diam saja, mereka mengurung di luar ruangan dengan siap secadinya dengan golok dan panah mereka. Pun Chin Nyeok, sambil bertempur, telah teriaki tentaranya itu untuk tenang di tempat jagaannya masing-masing karena sekarang ia sudah merdeka, ia bisa memandang ke sekitarnya, hingga ia tampak, di pihaknya, melainkan Ong Chu Beng yang lagi menghadapi ancaman bencana. Sebatang golok tanpa onya Ong Chu Beng ada warisan dari keluarga Teng dari Soasai, ilmu golok itu terdiri dari 49 jalan, sebanding liahainya dengan ilmu golok dari Chin Nyeok, tapi sekarang Ong Chu Beng layani dua pahlawan kelas satu, yang liahai, ia tidak begitu beruntung sebagai ini pemimpin wanita, ia repot melayani kedua musuhnya itu. Pahlawan yang satu bakor nama Siang Tat, senjatanya sebatang cambuk tiat tanpian, yang kekrak pesat, melilit bagaikan naga hitam. Pahlawan yang kedua, Himlong namanya, bergegaman sebatang tombak, yang sambaran-sambarannya mengeluaskan suara angin, menunjuki beratnya senjatanya itu. Maka itu, di kepung dua senjata itu, Ong Chu Beng sibuk, baharu tombak dikelit, atau cambuk menyambar, mereka saban-saban saling memberi titik tanda, hingga mereka dapat memingungkan ketua Tua atau Owe itu yang sekarang mereka tak pandang-pandang lagi. Mereka mconecesak secara hebat sekali. Terang sekali, kedua pahlawan itu kurung lawannya sambil mencoba membuat orang mendongkol dan panas hati. Ini kera ada membahayakan Ong Chu Beng. Karena mendongkol, tenaganya akan cepat berkurang sendirinya. Inilah sebabnya, kenapa ia lantas kena dirangsang. Mau atau tidak, Ong Chu Beng jadi berkukulatir juga. Ia ada kenamaan apa secara begini mengecewakan orang akan rubuhkan dia? Karena ini, ia hendak mencoba mconeolongi Din, untuk mana, ia mesti berani menyerbu bahaya. Begitulah, ketika ia menangkis, tubuhnya membarengi maju ke samping. Ini ada gerakan pehotian Cie atau burung hop putih membuka sayap. Dari sini ia meneruskan membacok. Himlong tarik pulang tombaknya sambil ia berkelit mundur, karena ini, ia diserang pula, tapi sekarang, ia bisa menangkis, ketika kembali ia diserang, ia mundur pula. Tiga kali ia lakan ancaman golok. Itu waktu, Himlong maju bersama cambuknya. Terpaksa Cubeng tinggalkan lawan yang satu, akan tangkis serangan yang lain. Kedua senjata bentroh, lantas cambuk melilit. Coce BCNG terkejut. Begitulah sempat ia tarik goloknya, segera ia rasai golok itu, kerbacetot, keika ia pertahankan Din, kelapakannya dirasakan sakit. Inilah berbahaya sekali, ada sulit untuk ia melawan rasa sakit itu, dan mempertahankan goloknya. Di sebelah itu, tombaknya siang tak pun menyambar. Dalam saat sangat kebahaya itu, satu teriakan nyaring tercengar, satu bayangan putih mpko kelebat, menyusul bayangan itu, golok menyambar. Segera juga ternyata, itulah Tau Chin Yo, yang datang sebagai penolong. Tepat datangnya golok Ngo Bieliu Yaptu, yang menangkis tombak hingga tombak terpental. Hunlong terperanjat, hatinya jadi panas, tanpa kata apa-apa, ia tikam si nona. Dalam satu gerakan Ouliong Cutong atau naga hitam keluar dari kedungnya, ujung tombak mencari tenggorokan. Chin Yo berlaku sebat, ia menangkis pula, habis menangkis, ia merangsang, goloknya meluncur kepada muka lawan, karena ia gunai chiau hubu Nyo atau tusukan tukang. Cari kayu menanyakan jalanan, dengan gesit himlong mundur, tombaknya dipakai menangkis sehingga golok terpental. Sebab ujung tombak lawan itu mengancam. Chin Yo lompat mundur. Tepsi nona bukan mundur untuk perbaiki diri, hanya untuk berlompat sekali lagi, ke arah si yang tat, siapa ia segera serang, untuk bantu pula pada Ong Chubeng. Menghadapi lawan satu sama satu, Ong Chubeng tidak lagi berkhawatir sebagai tadi. Sebaliknya, ia dapat tenangkan diri, ia bisa kumpul pula semangatnya. Demikianlah, ia bisa balik mendesak. Sekarang satu sama satu, tak dapat lagi si yang tat bisa lihat goloknya orang. Sudah begitu, ia repot kapan Chin Yo serang ia. Syukur untuk ia, himlong sudah lantas menghampirkan. Maka segeralah, pertempuran jadi dua rombongan, Ong Chubeng melayani himlong, Tau Chin Limar menghadapi si yang tat. Ong Chubeng dan himlong ada satu tandingan. Pahlawan ini gunai tipu-tipu tusukan Kim Chiyo Jiyasye atau 24 jurus golok emas. Walaupun demikian, ketua Tau atau Ong Ho Chi dengan lekas bikin ia berada di atas angin. Maka satu kali, ketua ini bisa menyerang dengan Kim Peng Tian Chiyo atau Garuda emas pentang sayap. Dari kanan, ia sambar pun tak lawan. Himlong menangkis, sesudah mana, ia balas menikam dari kiri. Ia telah berlompat maju, ia jadi bisa arah bebokongnya Chubeng. Tapi Chubeng mendahului. Selagi orang kelompat maju, ia pun mengikuti berlompat juga, goloknya segera menabas. Karena ia sedang tanggung. Himlong tidak berdaya lagi, batang lehernya kena tertabas, demikian rupa, hingga kepalanya terpental, tubuhnya rubuh sambil munkratkan darah dari batang lehernya. Bahna puas, Ong Chubeng perdengarkan seruan, sesudah mana, ia memandang ke sekitamnya, hingga ia dapat saksikan, perkelahian lagi berjalan seru sekali. Tai Kek Tan dan Hon Kui Leong lagi tempur masing-masing satu persaudaraan si, mekeceka mekerupakan pasangan-pasangan tandingan yang setimpal, senjata mereka saling sembar dengan perlihatkan cahaya berkilauan. Tak bisa Ong Chubeng menonton saja, ia mesti bantui pihaknya, akan tetapi di saat ia hendak turun tangan, ia dengar skruan tajam dari si Siu Giet, seruan mana disusul dengan seruan nyaring dari si Beng Wan, lepas biji hijau. Berhenti. Itu ada kata-kata rahasia kaum Kangong, artinya, berhenti bertempur, kabur. Menyusul pula seruannya itu, si Beng Wan melesat meninggalkan lawannya, untuk lari keluar ruangan. Ong Chubeng belum melihat tegas, atau tahu-tahu ia tampak, Tai Kek Tan juga mencelak jauh, sebelah lengannya mengempit orang siapa telah keluarkan jeritan. Di pihak lain, kawanan persaudaraan si Tu pun mulat mencoba mengangkat kaki. Dalam kekaiutan itu, terdengar tah tertawa nyaring dari Cian Jie Sian Su Chu, yang telah berhasil membabat kepalanya dua pahlawan boan itu. Chubeng maju, hingga ia dapat dekati Hon Kui Leong. Jagot tua ini agaknya likat akan, tetapi dia bersemangat, dengan suara tidak tegas, ia kata pada ketua Tua 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 Oh Wee, Tai Kek Tan telah cekuk si Siu Gie, dan Ong Chong To Chu heran. Terang-terang Tai Kek Tan lagi tempur si Beng Wan, kenapa bolchnya dia menawan si Siu Gie, tandingannya Hon Kui Leong. Herannya. Walaupun dia mengawasi kesekitamnya, ia tidak lihat gerakannya jago Tai Kek itu. Si Beng Wan tahu ia lagi hadapi satu musuh yang kesohor tangguh, ia tidak jikrih. Sam Leng Tau Wikah Tuinya ada punya 81 jurus yang lihai, ia sangat andali itu. Ia anggap ia telah wariskan kepandainya keluarga Lawa dari Soasai, keluarga satu-satunya yang utamakan senjatanya itu ialah senjata semacam bor. Ia telah mendesak dengan serangannya, kedua tangannya kiri dan kanan bergerak dengan sangat sebat, tubuhnya pun gesit sekali, ia bagaikan terputar di sekitar lawannya. Sebenarnya orang Si Si Mi adalah pantaran dari Sukong Chiau, Gurun Fas yang keankin, malah ia pun ada tergolong lebih tua daripada Tai Kek Tan, maka itu, latihannya dari beberapa puluh tahun ada hebat sekali. Apa mau, kebetulan sekali, ia berhadapan dengan Tai Kek Tan, yang tidak gentar untuk nama orang yang besar. Tai Kek Tan layani ia dengan tenang, tapi pun gesit dan waspada. Tai Kek Tan tidak mau menyimpang dari pokok Tai Kek Kun. Tenang tenteram, dengan ketenangan melayani serangan. Maka, tak peduli serangan ada hebat bagaimana, ia tenang, teguh bagaikan bukit. Jikalau Si Beng Wan tidak tergesa-gesa, pasti ia sanggup layani habis pada Tai Kek Tan, tetapi karena ia ingin lekas-lekas tamatkan pertempuran, ia jadi lakukan satu kekeliruan. Begitulah, setelah bertempur sekian lama tanpa hasil apa-apa, ia mendahului mandi keringat, napasnya mulai sengal-sengal, sesudah mana, serangannya mulai jadi kendor sendirinya. Sesudah melalui tiga puluh jurus, Si Beng Wan jadi lelah betul, dari ihat penyerang yang galak, ia jadi cuma bisa menangkis saja. Tai Kek Tan lihat perubahan ini, ia tahu bahwa saatnya sudah sampai, jantas saja ia dengan serangan pembalasannya, yang dasyat. Maka sekarang adalah Si Beng Wan yang berbalik seperti terkurung sinar pedang biar. Beberapa kali ia mencoba membalas, saban-saban serangannya dapat dipecahkan. Ia pun khawatir sekali senjatanya kena dicempe dan dibikin terbang. Setelah hawa dingin rasanya mainnya yusup kesan uberinya, Si Beng Wan insyaf bahaya yang mengancam dia, ia segera memikir untuk angkat kaki. Angkat kaki adalah daya paling utama dari tiga puluh enam jalan untuk keselamatan diri. Begitulah dengan tangan kiri ia sampok pedang, dengan tangan kanan ia mencenoa dada lawan. Tai Kek Tan lihat kedua gerakan, Bekut barceng itu, ia tertawa-tawar. Dengan putar tubuh, bingga pedangnya ikut terputar, ia uputkan diri dari serangan itu, lalu ia terus si gerakan tangannya, akan balas menyabet lengan kiri orang itu. Dengan cepat Si Beng Wan tarik pulang tangannya, dibawa ke dada. Sebagai gantinya, dengan tangan kanan, ia teruskan menyerang, untuk membalas. Tapi Tai Kek Tan ambil sikap Iain, sambil berkelit dengan mengendap, ia babat kedua kaki orang. Inilah hebat, untuk tolongi diri, Si Beng Wan mesti lompat tinggi, adalah karena ia berlompat, selanjutnya ia kena terkurung sinar pedang lawannya. Selagi Si Beng Wan terkurung, si Si Ugie juga sedang dibikin tidak berdaya oleh Hon Kui Leong. Orang Si Si ini menyerang dengan Leong Tau Kauai Tung, tongkat berkepala naga-nagaan, tipu pukulannya ada Ouliong Poansie atau Naga Hitam Melilit Pohon. Itu adalah serangan menyapu yang hebat sekali. Atas serangan itu, Han Kui Leong menyambut sambil berseru, bagus dengan angkat banjie toat kanan, ia menangkis dengan satu sampokan keras sekali. Itu ada tipu silat Hengkang Cailong atau Mcomotong Sungai, memegat gelombang. Dengan ikerbitkan satu suara keras, kedua senjata. Beradu dengan hebat, sebab dua-dua lawan lagi pakai tenaga penuh. Lelatu api berpercikan karenanya. Senjatanya si Si Ugie terpental, tangannya sendiri dirasakan sakit bukan kepalang, sehingga karena itu, hatinya jadi ciut. Han Kui Leong sendiri tidak merasakan satu apa, suatu bukti bahwa ia tangguh sekali. Sebaliknya, ia tidak sia-siakan tempo, akan mendesak, buat menyerang pula. Ia bakal lompat maju, ia geraki dua-dua tangannya. Si Ugie jerih, ia tidak berani menangkis, untuk mengegos pun sudah tidak keburu, maka ia lantas loncat ke samping, sebagai burung walet melayang, untuk tolong lirinya. Mengetahui serangannya gagal, Han Kui Leong mengulangi maju, buat mengejar, tapi justru itu, ia dengar si Si Ugie menjerit, suaranya hebat, kapan ia angkat kepala, untuk memandang, ia dapati Tai Kek Tan telah kempit satu orang, sedang sebelah tangannya dipakai melambaikannya. Apakah yang sebenarnya telah terjadi? Tatkala si Si Ugie berlompat turun, ia justru tundelit di antara Tai Kek Tan dan si Beng Wan, selagi Tai Kek Tan serang lawannya. Kaget Si Ugie, sebab ia lihat saudaranya terancam bahaya maut. Maka tidak buang ketika lagi, ia angkat tongkatnya, dipakai menangkis pedang musuk, dengan begitu, ia jadi halau bahaya untuk saudaranya itu. Tai Kek Tan gusar sekali karcina, maksudnya merubuhkan si Beng Wan, kena dirintangi si Si Ugie, dari itu, Tai Kek Tan tumplaki hawa amarahnya, terhadap orang Si Si ini lantas saja ia menyerang, tangan kanannya, dengan pedangnya, tangan kinnya, menyusul, dengan totokan. Si Ugie menjadi repot. Dengan kesusu, ia angkat tongkatnya, untuk tangkis pedang. Kedua senjata bentrok keras. Penaganya Tai Kek Tan ada besar sekali, ia telah bikin. Terpental tongkat orang, hingga tubuhnya Si Ugie jadi terbuka. Orang Si Si ini pun gelagapan. Justru itu, totokan sampai, totokan yang tak dapat dilakan pula. Ia menjerit. Ia tertotok pada jalan darah Hun Bun Hiat, dalam sekejap, darahnya berhenti di jalan bagaikan mayat saja, tubuhnya itu disambar Tai Kek Tan, untuk dikempit. Si BCN Gwan tergelar Cian Lich Tui Ye Hong. Pengcejar angin, bisa dimcukti yang ilmu kepandai ya Nian yang cengcingit tubuh ada istimewa. Maka setelah Si Ugie talangi ia mencengha jauh pedang, hingga ia jadi luput dan cabina saat lantas ia buka langkah lebar, Un Hiuk melarikan din, ia menerobos di pintu, di mana serdadu-serdadu wanita dari Tau Chin Niu tak sanggup mencegahnya. Atas kejadian itu, semua orangnya dua saudara seci itu tunit pula, dengan pada meninggalkan musuh dan menerobos lari. Mereka berhasil lolos kecuali dua pahlawan lagi, yang masing-masing terbinasa di tangannya Chu Hang Teng dan Siang Kuan Kin. Tai Kek Tan tidak mau mengerti, ia sudah pergi mengejar, perbuatan ini diturut oleh Chu Hang Teng dan Yang Iain lain. I.X. Rombongan si Beng Wan kabur di antara pepohonan, mereka mendaki bukit, di tempat-tempat yang sukar dan berbahaya, dari tempat yang tinggi, untuk cegah pengejar, mereka menyerang dengan pelbagai senjata rahasia, piau, panah tangan, teratai besi, batu hui hongsa dan tokcieli beracun, hingga turunnya semua senjata itu bagaikan hujan berasnya. Tai Kek Tan mendongkol bukan buatan, ia lemparkan si Siu Gie ke gombolan, lantas ia gunai pedangnya akan tangkis sesuatu serangan, sambil berbuat mana, ia maju terus. Chu Hang Teng, yang memutar pedangnya, Leong Gim Kiam, membuat pedang itu bersinar berkeredepan, menghalau sesuatu senjata rahasia, yang menyambar ia. Yang lain-lain pun menangkis dengan masing-masing senjatanya, ada juga yang baisa pakai senjata rahasia juga. Ada budi tak dibalas adalah kurang hormat berseru Tai Kek Tan dalam mendongkolnya, selagi ia maju dengan cepatlah geser pedangnya ke tangan kiri, untuk tetap dipakai mekelindungi diri, tangan kanannya menjumput Kim Chie Piau-nya, yang mana ia pakai balas menyerang, untuk balas cormatan musuh. Aduh dek semikian terdengar satu suara di atas bukit, disusul sama rubuhnya satu badan, yang nyemplung ke dalam jurang yang dalamnya dua atau tiga puluh tumba. Masih jago Tai Kekun ini belum mau sudah, ia susul lain-lain piaunya, maka ia saksikan lagi dua musuh rubuh terguling ke dalam jurang. Baharulah setelah itu, orang-orangnya si BCN Gewan Buker Cheniai menyerang dengan senjata rahasianya. Chu Hang Teng semua gunai ketika itu untuk berlompat-lompatan, mendaki bukit, akan susul musuh-musuh mereka. Di atas bukit, si Beng Wan tinggal bertiga dengan dua pahlawan kelas satu. Mereka berhenti menyerang tetapi mereka tidak segera angkat kaki. Kapan mereka tampak musuh-musuh lagi mulai naik, mereka sambar batu besar, yang mereka pakai menimpuk ke bawah. Ini adalah sangat hebat. Batu-batu besar itu tidak dapat ditangkis. Orang pun tidak bisa lompat keklit, atau lompat mundur, untuk lari turun. Syukur mereka bisa tempel tubuh pada lamping bukit, hingga mereka lolos dari bahaya maut. Walaupun cemikian, batu-batu kecil dan tanah yang gempur dan meletik, telah mengenai juga mereka, hingga mereka jadi repot. Adalah di saat semua musuh sedang umpetkan diri, si Beng Wan ketiga lantas angkat kaki. Di lain sebelah, untuk turun, mereka tidak bisa berlari, jikalau mereka turun mekelapai itu ia akan ambil terlalu banyak tempo, mereka bisa terkejar dan tercandak. Maka itu, mereka peluki kedua kaki dan tekuk tubuh hingga tubuh mereka jadi bundar, sesudah mana, mereka gulingkan diri, akan turun bergelimungan. Satu pahlawan kena bentur sebuah batu besar, benturan yang keras membuat tubuhnya mental, karena mana, ia bergelindingan luar biasa keras, ia terbanting, sesampainya di bawah, ia telah hilang jiwanya, tubuhnya remuk. Si Beng Wan dan satu kawannya lagi selamat, dengan melawan sakit, mereka kabur terus. Sama sekali mereka tak gubris itu kawan yang naas, yang buang jiwa secara hebat. Kapan rombongan Tai Kek Tan sampai di atas bukit, semua musuh telah lenyap. Tadinya Tai Kek Tan masih hendak minyari, tetapi Cuhang Teng cegah dia. Mereka telah musnah tujuh atau delapan bagian, maka marilah kita kembali, kata Ketua Giyah Otoan. Kita mesti lekas untuk jaga kalau-kalau kamratnya orang Shisi itu nanti mcungacau di dalam biarlah sekali ini mereka lolos. Tai Kek Tan mengerti, ilmu ntengi tubuh dari Si Beng Wan berimbang dengan kepandainya sendiri, tentu sulit akan candak musuh, karena ini, ia turut pikiran Ketua Giyah Otoan itu. Ya, marilah kita pulang, kata ia. Maka semua orang lantas mencari jalan turun. Sembari jalan, Ong Chu Beng menghitung-hitung sendiri tentang jumlahnya korban di pihak Si Beng Wan, yang semuanya terdiri dari sebelas pahlawan, Chu Hang Teng, Siang Kuan Kin, Tau Chin Nyo dan Ias Cendiri masing-masing membinasakan satu orang, Tai Kek Tan binasakan tiga musuh, Cian Gie Sian Seng rubuhkan dua musuh, satu musuh lagi binasat kebantung dari itu, selainnya Si Siu Gie yang tertawan, maka jangan Seng B.C.N.G. Wan hanya tinggal satu musuh lagi. Jadinya, kawanan pengkhianat itu terbasmi sembilan bagian. Hanya, biar bagaimana mereka sayangi yang Beng Wan toh lolos. Di Ten Ken Jalan, Tai Kek Tan Ken Si Siu Gie, yang ia lemparkan ke dalam gombolan, buat angkat musuh ini untuk dibawa pulang, langsung ke markas Toa Toa Owe. Semua Taubak heran melihat ketua mereka jalan bersama-sama pihak Gie Ho Otoan, tetapi lebih heran lagi. Kapan mereka lihat, begitu sudah berkumpul di dalam markas, Chu Hang Peng minta Ong Chu Beng segera bunyikan tambur, untuk panggil berkumpul semua Taubak, sesudah mana, setelah dibikin pemilihan, penangkapan dilakukan terhadap Taubak-Taubak konconya dua saudara si. Mereka ini terkejut sebenarnya mereka hendak bikin perlawanan, tetapi di bawah kepungan Tai Kek Tan beramai, mereka tak berdaya. Sama sekali ada 20 lebih Taubak kamratnya si Beng Wan dan si Siu Gie, jangan 11 orang telah terbinasa atau kabur, tinggal 10 lebih. Dari antara mereka itu, beberapa di antaranya kabur dengan diam-diam begitu lekas mereka tampak ketua Toa Toa Owee ada bersama-sama rombongannya Gie Ho Otoan. Mereka curiga dan dapat virasa jelek. Maka itu, yang ketahuan sekarang cuma beberapa orang saja. Mereka ini masih heran kenapa mereka ditahuan. Ong Chu Beng kumpulkan mereka, lalu di hadapan semua Taubak lainnya, ia beber komplotannya dua saudara si, yang baharu saja di Basmi, malah si Siu Gie secendiri kena ditahuan hidup-hidup. Tadinya mereka itu sangka si Siu Gie bukan tertahuan hanya terluka. Buat menambah penjelasan, Tian, Jai Sian seceng turut bicara, akan beber rahasianya dua saudara si itu, yang hendak gulingkan Toa Toa Owee dengan adu Toa Toa Owee dengan menyelundupi pahlawan-pahlawan Boan yang menyamar, hingga ketua Toa Toa Owee kena dikelabui. Si Siu Gie, yang telah dibikin sadar, terpaksa mesti aku perbuatannya bersama-sama saudaranya, sehingga sekalian Taubak yang ditangkap itu pun mesti tutup mulut. Nyata mereka telah jadi perkakasnya bangsa Boan, jadi pengkhianat bangsa. Taubak-taubak Toa Toa Owee, yang pernah diadu dombakan terhadap Gie Hoa Toaan, jadi gusar sekali terhadap rombongan persaudaraan si ini, yang telah permainkan mereka. Di lain pihak, mereka sesalkan telah kena orang dustakan. Dalam keadaan tegang sebagai itu, mendadak Ong Chu Beng berbangkit. Ia dorong ke samping kursinya, lalu Sarnbilt ke diri di samping kursi itu, ia berkata dengan suaranya ring, Saudara-saudara, rombongan kaum si ini tak bakal lolos, belakangan saja kita hukum mereka. Sekarang aku ada satu urusan penting, yang hendak aku utarakan. Saudara-saudara, untuk banyak tahun aku telah ditunjang oleh saudara-saudara, diangkat menjadi Cong Tochu dari Toa Toa Owee, maka itu aku mcuacal sekali ini kali aku kena dikelabui oleh sahabat-sahabat palsu hingga karenanya, satu sahabat baik aku telah pandang sebagai musuh, hingga aku lakukan satu kesalahan besar. Aku malu atas kekeliruanku ini, tak ada muka buat aku terus pegang pimpinan lagi. Saudara-saudara, Jiwaku telah ditolong oleh Toa Ko Chu Hang Teng, sekarang aku hendak mohon Chu Toa Ko sekalian merangkap menjadi ketua dari Toa Toa Owee juga. Habis mengucap demikian, tanpa tunggu persetujuan lagi, Ong Chu Beng pimpin Chu Hang Teng untuk duduk di kursi cesarannya yang ia telah geser itu. Chu Hang Teng bersenyum, ia balas cekal tangan orang akan paksa duduki ketua itu di kursinya sendiri. Ong Cong To Chu, jangan kau mengalah padaku, ia kata. Toa Toa Wee ini kau sendiri yang telah bangunkan dengan susah payah maka bagaimana dapat aku mernimpinnya? Ini pun bukan urusan kesecorangan, yang dapat dipindah-pindahkan menuruti suka hati sendiri. Izinkan aku omong terus terang. Gie Ho Toan bukan kepunyaan pribadi, seperti juga Toa Toa Wee bukan kepunyaan saudara sendiri. Kita semua adalah orang-orang penentang bangsa Boan, bangsa asing. Kita adalah orang-orang dalam satu garis, jadi tugas kita adalah bagaimana kita harus keluarkan tenaga. Saudara, sebagai ketua dari Toa Toa Wee, kau dapat berbuat lebih banyak daripada aku, maka tidak sekelayaknya kau serahkan kedudukanmu padaku. Buat kita adalah, mari kita bekerja sama. Kata-katanya Chu Hang Teng membuat kekaguman bagi sekalian Tau Bak Toa Toa Wee. Mereka tahu, ketua mereka telah ditolong ketua Gie Ho Toan ini, adalah tetapi untuk serahkan Toa Toa Wee kepada seorang asing, mereka ragu-ragu, sekarang mereka dengar penampikan orang dengan alasan yang sehat itu, hati mereka tergerak, sekarang mereka awasi ketua mereka, akan dengari pengutaraannya ketua itu terlebih jauh. Ong Chu Beng jadi ragu-ragu lah telah keluarkan perkataannya, kira bagaimana ia bisa tengkftu kembali. Tiba-tiba Cian Jie Sian Seng muncul. Ong Cong Toi Ju, janganlah kau mengalah kata orang tua ini. Toa Toa Wee tak dapat disamakan dengan Gie Ho Toan, keduanya juga tak perlu berebut tempat, begitu pun kau sendiri dan saudara Coch. Kau orang ada orang-orang luar. Biasa, tak dapat kau orang bikin sebagai orang rimba persilatan yang kebanyakan. Benar seperti katanya saudara Chu, kau mesti tetap pegang pimpinan. Yang benar adalah kedua pihak berserikat, bersama-sama maju, bersama-sama menderita, untuk mencapai cita-cita kita. Sebelum Chu Beng sempat mengutarakan pendapatnya, semua taubatnya telah bersorak menyatakan setuju atas usul Cian Jie Sian Seng, maka itu, akhirnya, ia terpaksa batalkan niatnya mengalah pada Chu Hang Teng. Ia setuju pemikaran, untuk jadi Beng Chu, ketua perserikatan, ia usulkan Hang Teng. Mulanya Chu Hang Teng menolak tapi Cian Jie Sian Seng desak ia, maka di akhirnya, ia terpaksa ia terima kedudukan itu. Dengan begitu, dengan Ong Chu Beng, ia lalu angkat saudara. Segera dibikin pesta besar, sampai tiga hari lamanya. Tentu saja karena ini, tau kan lo yang ditawanto atau Ohwe, lantas dimerdekakan dan ia ini pun turut dalam pesta itu. Selama tiga hari itu, Coo Chang Teng dan Ong Chu Teng telah atur rencana kerjasama supaya ada garis-garis untuk mereka bertindak. Sekelang tiga hari, kegembiraan Buk Kerbah jadi kescipian. Tai Kek Tan dan rombongannya, jago-jago tua, pamitan untuk pulang. Siang Kuan Kin juga turut pamitan. Ketika ia ambil selamat berpisah dari Ong Chu Beng dan Tau Chin Nyo, ia kelihatan lesu. Chu Hang Teng lihat romen orang itu, ia mengerti, tetapi itu waktu ia diam saja. Chu Hang Teng perhatikan Teng Hiau, ia minta Tai Kek Tan didik baik-baik anak itu. Tai Kek Tan menyanggupi, ketika ia ceritakan bagaimana caranya Teng Hiau datang untuk belajar silat, semua orang tertawa. Tai Kek Tan, Cian Jie Sian Seng dan Hon Kui Lyong, berangkat lebih dulu, kemudian mereka pun berpencaran. Chu Hang Teng antar Siang Kuan Kin. Ia tahu sahabat ini menduga apa-apa. Tiba-tiba ia tanya, coba bilang, kalau barisan wanita dari Tau atau OHW CC dipadu dengan Hong Teng Chiau kita, mana yang terlebih tangguh? Siang Kuan Kin berpikir sebentar. Kelihatannya barisan wanita Tau atau OHW lebih tangguh, ia jawab. Apakah karena adanya Tau Chin Nyo Hang Teng tegaskan? Karena adanya satu pimpinan wanita yang iehai, itulah tak aneh, bukankah? Aku lihat, itulah sebabnya, menjawab Siang Kuan Kin. Sebenam ya ia rada likat. Hong Teng Chiau kita kekurangan pemimpin yang gagah seperti Tau Chin Nyo, yang pun mempunyai tenaga penarik. Maka itu kita mesti dapati tambahan pemimpin-pemimpin wanita, kata Chu Hang Teng sambil tertawa. Sekarang aku ingat Kiyang Hang Teng, cucu perempuan buruku, aku harap dia memasuki rombongan kita. Aku pun harap Tau Chin Nyo nanti suka bantu memimpin. Siang Kuan Kin setujui pikiran ketua ini. Karena ini, Chu Hang Teng lantas ajak Siang Kuan Kin kembali dulu ke markas Gicho Toan, untuk mengatur sesuatu, setelah mana sahabat ini diutus ke Po O Teng untuk kunjungi Kiyang Ek Hian dan cucunya, diharap, umpama Ek Hian menampik, cucunya itu nanti membantu. Tetapi, waktu Tich Dian Sia Seng kembali, ia kembali dengan tangan kosong. Ia kata keluarga Kiyang telah berpindah dari Po O Teng setengah bulan yang lalu, entah ke mana pindahnya, sebabnya pun. Tidak ada yang tahu, kecuali orang duga, mereka itu hendak menyingkir dari musuh. Inilah heran, kata Chu Hang Teng, yang terpaksa kirim kabar ke sana sini, untuk minta sahabat dan kawan-kawan bantu selidiki alamatnya jago tua itu. Setelah perserikatan, sesudah Chu Hang Teng ubah tujuan Hu Cheng Hok Beng menjadi Hu Cheng Biaya yang ialah dari melawan Cheng Tiao. Buat bangunkan Beng Tiao menjadi membantu Cheng Tiao, membasmi orang asing gerakan Gia Ho O To An dan To A To O We E meluas dengan cepat, banyak pertambahan anggotanya. Karenanya, pemerintah Cheng jadi terpaksa mengaku sah ini perkumpulan rahasia, yang cabang-cabangnya mencunjalar sampai di Bebkrapa Provinsi di utara. So A Tang menjadi pusat utama, karena satu distrik Jim Cheng saja punyakan kunci yang rumah perkumpulan sampai delapan ratus buah. Hang Teng gerang sekali, kecuali kapan ia ingat gurunya, Ki Yang Ek Hian dan Hang Teng. Walaupun tidak ada Nona Ki Yang, barisan Hong Teng Tiao tetap peroleh kemajuan, sebab ia dapatkan pimpinannya Nona Lau Sam Kou, adik perempuan dari Lau Weng Hok, itu pendekar yang kelabrak pasukan Perancis. Perhubungan Hong Teng Tiao dengan barisan wanita dan To A To O We E pun erat, terutama sebab ada Si Yang Kuan Kin, yang suka jadi jembatan antara Gia Ho O To An dan To A To O We E. Chu Hang Teng pikirkan gurunya, ia tidak tahu, guru ini tidak merasa aman tinggal di Po O Teng, walau purf seca benarnya Ki Yang Ek Hian hendak hidup tenang di rumahnya, karena MMA, ia sampai tampik ajakannya Hong Teng membantu Gia Ho O To An, yang tujuannya ia setuju sangat. Ia pun sangat sayang Hong Gens, Seng Cucu dan ingin dapati satu pemuda yang setimpal Uniu Cucu ini, agar mereka bisa tetap tinggal berkumpul bersama. Belum lama dari berlalunya Chu Hang Teng dari Po O Ceng, Ki Yang Ek Hian dengar kegemparan lenyapnya Teng Hiao, puteranya Teng Kiam Beng dari rumahnya, katanya disebabkan anak itu menampik menikah dengan pilihan ayahnya Ek Hian Duga. Teng Hiao tentu diajak Hong Teng lah tidak pikirkan ini, karena ia tak bersahabat sama Kiam Beng, tujuan hidup siapapun ia tak harni. Maka ia tidak mau kunjungi Kiam Beng akan utarakan dogaannya itu. Tapi disebelah itu, lenyapnya Teng Hiao membuat jago tua ini sangat bingung nyata Hang Teng ada sangat perhatikan pemuda si Teng itu. Disebut namanya Teng Hiao, si nona gembira, tapi mengetahui hal si pemuda lenyap, samar-samar tampak kedukaannya. Ek Hian tidak pernah sangka, kepergiannya Teng Hiao bukan gara-gara Hang Teng saja, hanya juga disebabkan cucu perempuannya ini. Hang Kenggirang Teng Hiao memasuki Gia Hoa Toan, ia berduka karena ia tak dapat tinggal bersama pemuda itu. Selagi Ek Hian berduka karena kelesuan cucunya itu, pada suatu hari Kiam Beng datang padanya menanyakan kalau-kalau ketua Bua Hoa Kun ini ketahui suatu apa perihal Teng Hiao, puteranya yang lenyap itu. Kiam Beng datang pada orang Shi Kiang Mi karena ia dengar cerita yang ditambah-tambahkan mengenai bentrokan antara Teng Hiao dengan pahlawan-pahlawan Soh Sian Ie disebabkan si nona Kiang hingga kemudian puteranya jadi kesahabat sama nona itu, bahwa karena nona ini, putera itu menampik menikah dengan pilihan orang tua. Kiang Ek Hian tidak puas. Memangnya ia tak setujui jago Tai Kek Peif ini. Kau kehilangan anak, kenapa kau tanyakan aku kata ia dengan ketus. Aku tidak punya tugas untuk mengurus anakmu itu. Kiam Beng jadi jengah. Aku dengar cucu perempuanmu kenal dengan anakku, aku datarik untuk menanyakan saja, maksud lainnya aku tak punya, ia kurangkan. Tapi jawaban ini membuat mukanya tuan rumah menjadi merah, karena mendengkol. Ngaco belo ia berseru. Kau anggap cucu perempuanku itu orang macam apa? Apa mungkin dia sembunyikan anakmu itu? Teng Kiam Beng, jangan kau pandang rendah padaku karena usiaku lanjut, tapi tak dapat orang sembarang menghina aku. Sudan, jangan kau datang kemari untuk ngoceh tak keruan. Ia lantas berkebangkit, tangannya menghibas, silakan. Silakan cari sendiri putera mustikamu itu. Aku di sini tak berani menerima tetamu agung mulia. Itu adalah usiran untuk tetamu. Bukan kepalang mendengkolnya Teng Kiam Beng, akan tetapi karena ia datang cuma karena pendengaran, ia berlaku sabar. Aku datang untuk menanyakan saja, loo ciam poe, kata ia. Loo ciam poe banyak pengalaman dan pendengaran, barangkali saja kau mendapat tahu hal anaku itu. Tidak ada maksud lain dari aku. Karena loo ciam poe tidak mau mengketi, baiklah, aku mohon perkenan untuk pergi. Ia lantas memberi hormat sambi menjura, ia putar tubuhnya dan berjalan keluar. Ia masih dengar tuan rumah tertawa dingin di belakangnya. Lewat beberapa hari, masih ek hian mendengkol i kiam beng dengan kunjungannya itu. Tapi selang sepuluh hari, muncul lain urusan yang bikin faberle ipat kali lebih sebal, yang membuat ia sangat uring-uringan. Ini kali ada kedatangannya pcecusar setempat, yang tanyakan dia, cuhang teng itu pernah apa dan orang si cu itu pernah kemalam di rumahnya atau tidak. Ek hian heran atas itu pertanyaan, diam-diam ia terkejut. Dulu pernah aku terima satu murid si cu, ia jawab. Dengan tenang, tetapi dia bukan bernama Hang Teng, sudah. Sepuluh tahun lebih sejak dia keluar dari perguruan, tidak pernah ada kabar ceritanya dan aku pun belum pernah cari dia. Guru silat ini tidak berdusa ketika ia sangkal nama Hang Teng. Memang dulu, muridnya itu pakai nama TJTP Hian, dan nama Hang Teng dipakai sejak murid itu bangunkan Gekraan Giyaho Otoan. Ek hian pun heran, sekalipun dalam kalangan Kang O, sedikit orang yang ketahui Hang Teng ada muridnya, kenapa pcecusar negeri bisa tahu itu. Haa abis siapa itu orang dengan usia pertengahan yang pada dua bulan yang lain telah datang ke rumahmu ini dan tinggal untuk sekian lama ia ditanya pula. Ek hian percaya, orang cuma dengar berita saja, dari itu, ia tetap berlaku tenang. Dia itu ada sana jauh dari aku, ia akui. Dia ada adik misan dari Koponakan langsung dari bibi misan dari besannya anakku yang lelaki. Sudah 20 tahun aku tinggal di Pooteng. Sekalipun dulu, ketika aku buka rumah perguruan, belum pemah aku terbitkan urutnya, apapunlah sekarang sesudah aku asingi dirt, mustahil aku izinkan orang jahat berdiam di rumahku. Pembesar itu tidak bilang apa-apa, tetapi ia minta ek hian cari dua hartawan atau saudagar yang suka berkerikan tanggungan untuk dirinya. Dengan Roman Likat, dia kata, kau ada sateng guru silap tetua, kau juga ada penduduk lama, yang kenamaan baik, tak bisa kita tidak memandang padarnu, tetapi kami lagi menjalankan titah terpaksa kami berlindak begini. Harapka suka memberi maaf pada kami. Pasti sekali ek hian tidak ketahui sebabnya kenapa orang tanya cuhang teng padanya. Inilah karcena tindakannya. Kedua contoh dari Tik Lece dan Ho'olam berhubung dengan perampasan orang-orang tawanan, antaranya Teng Hiau di Heksekong, di mana sejumlah serdadu dari Ampeng kena ditawan kaum Gia Ho'otoan. Sebab di kota Ampeng ada perbatasan Tite Le'e dan Ho'olam, kepala pementah kedua provinsi itu jadi sibuk, tetap dikeluarkan untuk cari cuhang teng. Di Pooteng ada beberapa orang polisi yang usianya lanjut, ingat kiang ek hian ada punya murid Shichu, dari itu, ek hian jadi dapat kunjungan dan pertanyaan. Syukur ia ada penduduk kenamaan, ia pun bersikap tenang, orang tidak curiga ia. Hanya yang sulit ia dimestikan cari dua penanggung jawab. Sebagai guru silat, sahabatnya adalah guru-guru silat juga, sekarang ia diminta cari hartawan atau saudagar, sukar untuk ia mendapatkannya. Ada beberapa, yang ia kenal, tapi mereka tidak berani bertanggung jawab. Sebab urusan katanya ada berhubung sama gerakan Gia Ho'otoan. Di itu zaman, orang jerih terhadap undang-undang bengis dari pementah bohan terhadap penghianat atau pemerontak. Dua hari sudah kiang ek hian berputaran mencari penanggung, ia tidak berhasil, karena temponya tinggal lagi satu hari, sore itu ia sibuk bukan main. Terus sampai malam, ia tidak lantas dapat tidur. Maka ketika ada suara berkersek di luar jendela, ia segera dapat dengar itu. Sahabat, siapa itu di luar ia menegur seraya berbangkit, mukanya menghadap jendela. Marilah masuk dan bicara. Baiklah, sahut satu suara dalam, menyusul mana, jendela terpenteng dan satu orang lompat masuk. Cuan rumah tercengang apabila ia sudah lihat tamunya itu, ialah Teng Kiambing. Pengah malam kau datang kemari, kau ada punya pengajaran apa untuk aku? Ia tanya. Tolong kau jelaskan. Ia duga orang jengkel terhadapnya dan sekarang hendak cari gara-gara, lantas saja ia bersiap untuk sesuatu penyerangan. buah-gara, ialah. Terima kasih.